Intro Halo semua, kembali lagi dengan Regina Buspita Haryanda asal sekolah SMA Negeri 2 Haryanda Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 12 tentang teks cerita sejarah Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan atau menjelaskan mengenai fakta serta peristiwa di masa lalu Yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu sehingga memiliki nilai sejarah Teks cerita sejarah pada umumnya menceritakan tentang peristiwa bersejarah yang mempunyai dampak besar pada masa mendatang Latar belakang berlangsungnya peristiwa besar tersebut Asal-usul hal yang memiliki nilai sejarah dan perkembangan sejarah dari suatu hal Di dalam jenis teks ini telah dirangkum peristiwa dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami seperti tengah membaca suatu cerita Melalui teks ini catatan peristiwa serta manuskrip sejarah yang dikemas menjadi tulisan yang populer Teks ini dapat kalian jumpai pada esiklopedia, buku, internet, majalah, surat kabar serta tulisan yang ada di museum Ciri-ciri teks cerita sejarah Yang pertama, isinya berupa sebuah fakta yang pernah terjadi Yang kedua, disajikan sesuai dengan kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa Yang ketiga, memiliki struktur penulisan seperti orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi Yang keempat, bentuk teks jenis ini merupakan teks cerita sejarah atau recount Dan terakhir, pada umumnya sering menggunakan konjungsi temporal Selanjutnya, yaitu struktur teks cerita sejarah Yang pertama, kita memiliki orientasi Di bagian orientasi berisi terkait pengenalan atau pembukaan yang ada di dalam teks cerita sejarah Pada umumnya, berisikan penjelasan singkat dari kejadian yang sedang diceritakan Yang kedua, yaitu urutan peristiwa Di bagian ini berisi terkait rekaman peristiwa sejarah yang berlangsung Kemudian disampaikan menurut waktu urutan kejadian dari awal sampai akhir peristiwa tersebut Urutan kejadian ini juga menjadi bagian pokok dari cerita sejarah yang pada umumnya ditulis secara rinci Sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami hal terjadi di masa lalu Yang ketiga, yaitu ada reorientasi Reorientasi adalah bagian akhir yang ada pada teks cerita sejarah Pada umumnya, di bagian ini isinya terkait komentar pribadi dari si penulis itu sendiri Akan peristiwa yang dia tulis Tetapi, ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak memiliki tambahan bagian penutup ini Dan hal tersebut sah-sah saja sebab bagian ini hanya opsi atau pilihan Berikut ini adalah beberapa fungsi dari teks cerita sejarah Antara lain, yang pertama yaitu fungsi intruksif Merupakan alat bantu di dalam dunia pembelajaran Yang kedua yaitu fungsi edukatif Merupakan dapat dijadikan sebagai petunjuk serta pelajaran kehidupan kepada manusia dalam berperilaku Yang ketiga yaitu fungsi inspiratif Merupakan dapat memberikan imajinasi, inspirasi, serta kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara Agar menjadi lebih baik Dan yang terakhir yaitu fungsi rekreatif Merupakan dapat memberikan rasa gembira serta senang kepada para pembaca Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah Yang pertama yaitu memakai promina Promina atau juga dikenal sebagai kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang ataupun sesuatu secara tidak langsung Contohnya seperti kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya, beta, aku Kata ganti orang pertama jamak Contohnya seperti kita, kami Kata ganti orang kedua tunggal seperti kamu, kau, engkau, dikau, anda Kata ganti orang kedua jamak seperti kalian Kata ganti orang ketiga tunggal seperti dia, beliau, ia Kata ganti orang ketiga jamak seperti mereka Yang kedua yaitu memakai frasa adverbial Frasa adverbial adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat Yang ketiga yaitu memakai verba material Verba material adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang menggunakan fisik ketika melakukannya Contohnya seperti membaca, melempar, mendorong, menulis, dan yang lainnya Yang keempat yaitu memakai konjungsi temporal Konjungsi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung waktu ini berfungsi untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah, dan yang lainnya Yang kelima yaitu menggunakan kalimat majemuk Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat Berikut ini adalah perbedaan antara sejarah fiksi dengan sejarah non-fiksi Antara lain, sejarah fiksi memberikan sajian kehidupan yang sesuai dengan pandangan penulis Pengembangan karakter tokoh yang tidak sepenuhnya diungkapkan Gambaran dari kehidupan batin seseorang tokoh secara lebih dalam Jalan cerita yang disusun dengan berdasarkan dunia nyata Sedangkan sejarah non-fiksi Gambaran dari kehidupan seorang tokoh yang ditulis secara lengkap dan berdasarkan fakta Tersusun berdasarkan oleh fakta yang objektif Menyajikan tentang kehidupan sesuai dengan data dan juga fakta yang ada Perbedaan teks sejarah dan novel sejarah Secara singkat, teks sejarah berisi suatu fakta Sedangkan teks cerita dan novel sejarah merupakan imajinasi atas fakta Berikut ini adalah analisis dari perbedaan antara novel sejarah dengan teks sejarah antara lain Teks sejarah dituntut guna menyajikan berbagai hak fatual yang benar-benar ada atau pernah terjadi Sedangkan novel sejarah bebas dalam menyajikan sesuatu yang tidak pernah terjadi Dalam teks sejarah, sejarawan wajib dalam menyampaikan apa adanya sesuai realita dan tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan Sedangkan dalam novel sejarah, novelis bebas sepenuhnya untuk menciptakan tulisan sesuai dengan imajinasi Terkait kapan, apa, siapa, serta dimana Tetapi tetap mempunyai hubungan dengan situasi atau tokoh sejarah Dalam teks sejarah, hubungan diantara fakta satu dengan yang lainnya butuh untuk direkonstruksi Setidaknya meliputi adanya topografis atau kronologinya Sedangkan di dalam novel sejarah, imajinasi serta kemampuan si penulis yang menunjukkan cerita Sebagai suatu koherensi yang mempunyai hubungan dengan situasi sejarah Di dalam teks sejarah, sejarawan terikat dengan fakta terkait apa, siapa, kapan, serta dimana pelaku-pelaku Kaitan antar pelaku, keadaan, situasi hidup, serta kondisi masyarakat secara universal juga harus sesuai dengan kenyataan yang ada Sedangkan di dalam novel sejarah, pelaku atau tokoh, situasi, hubungan, serta keadaan masyarakat Bisa berasal dari imajinasi yang hanya mempunyai relevansi dengan sejarah Unsur-unsur teks cerita sejarah Berikut ini terdapat beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsip dalam teks cerita sejarah Terdiri atas, yang pertama yaitu unsur intrinsik Merupakan berbagai unsur yang secara langsung membangun suatu teks cerita sejarah Unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita sejarah antara lain Yang pertama tema, merupakan ide pokok dari sebuah cerita Pada teks cerita sejarah, tema yang biasa ditulis merupakan tokoh agama, pejuang, asal mulai suatu tempat, dan yang lainnya Yang kedua yaitu alur atau plot Adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab-akibat Alur dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Alur maju, serangkaian kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak ke depan Alur mundur, serangkaian kejadian yang urutannya tidak sesuai dengan kejadian atau bergerak mundur atau flashback Alur campuran, serangkaian peristiwa yang urutannya campuran antara alur maju dengan alur mundur Yang ketiga yaitu penekohan Merupakan pelukisan gambaran jelas terkait seorang tokoh dalam suatu cerita Biasanya tokoh yang dipakai yaitu pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu daerah Yang keempat yaitu sudut pandang Adalah sarana atau cara pandangan yang dipakai si pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, serta beragam peristiwa yang terjadi Di dalam teks cerita sejarah, sudut pandang yang dipakai adalah orang ketiga yakni si pengarang Dan terakhir yaitu latar Adalah sebuah gambaran dari sebuah cerita teks cerita sejarah Bisa berwujud tempat, waktu, atau suasana pada kejadian berlangsung Selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar karya fiksi serta dapat mempengaruhi lahirnya karya Tetapi tidak menjadi bagian dalam karya fiksi itu sendiri Pada pengajian terkait teks cerita sejarah, berikut adalah beberapa unsur ekstrinsiknya Antara lain, yang pertama yaitu rekaman kebesaran, ketinggian, serta kegemilangan pemerintah Teks cerita sejarah lahir di istana serta dikarang oleh penulis golongan istana Yang memiliki daya kreativitas tinggi dalam merekam kebesaran, ketinggian, serta kegemilangan pemerintah Yang kedua yaitu dari segi corak penceritaan Cerita sejarah di dalamnya terkandung dua corak penceritaan, yaitu fakta sejarah dan mitos Yang ketiga yaitu unsur bias Yaitu ciri sikap bias dari pengarang atau penyalin pada peristiwa yang diceritakan Yang keempat yaitu unsur keagamaan Contoh di Indonesia banyak sejarah yang merujuk kepada perkembangan agama Yang kelima yaitu unsur politis Pada umumnya memiliki konflik terkait perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan yang berkaitan dengan politik Yang keenam yaitu unsur ekonomi Pada umumnya mengisahkan kehidupan ekonomi pada zaman itu Contohnya berdagang, mencari kandem bertani Dan yang terakhir yaitu unsur sosial Pada umumnya terdapat jenjang sosial, contohnya antara raja dengan rakyat atau antara penguasa dengan rakyat Jenis-jenis teks cerita sejarah Jenis dari teks cerita sejarah dibagi menjadi dua kategori yang berbeda Yakni sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi Yang pertama yaitu sejarah fiksi Di dalam sejarah fiksi terbagi menjadi empat jenis yang berbeda Antara lain, yang pertama yaitu cerpen Cerpen merupakan cerita pendek yang berbentuk perusahaan naratif fiktif Tulisan cerpen ini cenderung padat serta langsung kepada tujuannya Daripada dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang lumayan panjang Yang kedua yaitu novel Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis dengan cara naratif dan pada umumnya berbentuk cerita Penulis novel disebut sebagai novelis Yang ketiga yaitu roman Roman atau juga dikenal dengan kisah percintaan merupakan jenis karya sasraya bentuknya prosa Dimana di dalamnya melukiskan perbuatan pelakunya sesuai dengan watak serta jiwanya masing-masing Yang keempat yaitu legenda Legenda adalah suatu cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu hal yang benar-benar terjadi Yang selanjutnya yaitu ada sejarah non-fiksi Di dalam sejarah non-fiksi terbagi menjadi empat jenis yang berbeda Antara lain yang pertama yaitu autobiografi Autobiografi adalah keterangan hidup atau kisah dari seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri Yang kedua yaitu biografi Biografi adalah suatu keterangan kehidupan seseorang yang dituliskan oleh orang lain Yang ketiga yaitu catatan sejarah Catatan sejarah adalah suatu teks yang mengisahkan fakta atau peristiwa di masa lalu Serta menjadilah terbelakang sesuatu yang memiliki nilai sejarah Yang keempat yaitu cerita perjalanan Cerita perjalanan adalah teks yang mengisahkan terkait suatu perjalanan Berikut ini adalah contoh teks cerita sejarah